Intro Jadi kita disini nih bang Oke mantap Iya lebih nyantai Terus juga memang pas di tempat Apa ya Pelatihan-pelatihan ya disini Ya terima kasih masih bersama program Injang Toko Dengan saya Didi Armaya Bagi anda yang baru bergabung Kami ucapkan selamat bergabung Kali ini kita harus semangat Karena disini ada para pengurus Taekwondo Indonesia Sumanta Utara Bersama kita sudah dengan Ketuanya langsung Bang Ijek Atau Dr. Andes Haji Musa Rajik Sah M.Hom Oke Bang Ijek Ini sekarang Pengkrop namanya ya Pengkrop Taekwondo Indonesia Oke saya dengar sekarang sudah ada persiapan Buat menuju PON 2020 ya Iya Artinya persiapan kita memang Pasti cabang olahraga itu Puncanya nanti di PON ya Olahraga nasional Oke Di 20 di Papua Memang untuk menuju itu Sekarang ini kita persiapan-persiapan Kita adalah untuk Peningkatan Pola sistem pertandingan Pola sistem pertandingan Oke Artinya ini Disamakan dengan nasional atau gimana? Iya pasti kita mengajunya nasional Oke Selama ini memang pertandingan-pertandingan kita yang simpan di provinsi Sudah baik Tapi kan memang Ini berkembang terus Kita mengikuti perkembangan juga Apa yang sudah ditetapkan nasional Mulai peralatan Mulai dari Kualitas pertandingannya sendiri Karena kita berharap Berharap pengurus Supaya Para atlet ini semangatnya Lebih lagi dari yang lalu Oh seperti itu Artinya kita mau juga Ya namanya atlet kita panggung Diri atlet Ya Penerga di Indonesia ini Ya benar Ya tidak bisa lah Dia Menjadi sesuatu hal yang Kebutuhan hidup dia dari atlet Terutah ada perhatian dari Iya Betul sekali Jadi kami coba Mudah-mudahan Bisi-bisi kami ini Untuk membangkitkan Gaitan semangat atlet Ini bisa Bisa bangkit kembali Terutama dari Sistem Pertandingan yang tadi saya sampe Sistem pertandingan seperti itu ya Peniriman masyid Nasional pergurung Iya Peniriman masyid nasional ya Baru-baru ini Kita Merefresh ya Masyid nasional yang ada Di Sumatera Utara Kan kita Sebelah 12 orang Kemarin ada 9 orang Yang kita berangkatkan ke Batam Ke Batam Secara nasional ya Sebenarnya berkumpul Kemarin di Batam 9 orang Itu program dari BBTI Pembangun Indonesia Pusat Kita memberangkatkan ke sana Kemarin Dan kemarin kita Semua 9 yang berangkat itu Kita Refresh ulang lagi juga Di sini Nama kita ini kemarin Oh seperti itu Oke Tadi Bang Ijik sempat bilang Pelatih ya Ini pelatih Ini pelatih yang memang asal dari Sumatera Utara Itu dikembangkan di Daerah lain lagi Untuk datang kemarin Bisa memberi Pelatihan sama Agrik kita yang ada di sini Sumatera Utara Itu maksudnya gimana Ya dari pelatih ini kan memang Pelatih kita yang selama ini Yang bersertifikat nasional Yang dikembangkan dari BBTI Sudah ada Tapi kan jumlahnya belum banyak Oh iya Oke Sekarang ini mau coba Untuk pelatih ini Lebih banyak lagi Supaya bisa juga Pelatih di daerah yang 17 pengcap ini Bisa menyebar Di capang-capang kebuatan kota Ini pikir kita ya Seperti yang kemarin Kita ratukan Rencana kita Rencana-nya Pencrup Mungkin dalam waktu dekat ini Kita akan mendatangkan Pelatih dari BB Yang mempunyai wawonan Untuk memberikan sertifikasi Terhadap pelatih Pelatih dari BBB PBB Pemurus besar Pemurus besar di pusat ya Oke Menyeragamkan teknik Menyeragamkan teknik ya Oh seperti itu Sehingga seragam Semua ini ya Bang Rinaldi ya Oke Untuk Bang Rinaldi juga Sini kan juga dulu Sempat jadi Jadi atlet juga ya Bang Rinaldi Sekarang Itu tahun berapa Bang Rinaldi Jadi atlet 87 87 87 Mungkin ada yang belum lahir Yang pasti ya Oke Saat ini Bang Rinaldi Saya mau tanya Ini sedikit ya Bagaimana kondisi Taekwondo kita Ketika Tahun 80-an Bang Rinaldi Mesti jadi atlet Sama dengan saat sekarang ini Ya Mungkin Kondisi Taekwondo Waktu jaman Saya masih atlet Itu mungkin karena Masih satu ya Masih satu ya Artinya belum pecah-pecah Oke ya Jadi mungkin Dari situ Jumlah atlet kan Pasti banyak Ya Dengan banyak jumlah atlet Persaingan kan Makin berat Iya Jadi mungkin ya Jaman dulu Tugana bersatu Masih bersatu Jadi Lebih banyak Atlet berprestasi Yang tahun 90-an Dari yang sekarang Salah satunya Misalnya Kalau yang dulu itu Tahun 90-an itu Jilawati ya Ya Prestasi di Olimpiade Barcelona Dari Perak Dari Perak Itu dari Sumatau Utara Wah Ternyata memang banyak ya Atlet Sumatau Utara Yang berprestasi Sebenarnya abangnya Oke abang terus Jadi Itulah tugas Saya dengan ketua Pak Ijek Salah satu tugas kami Kalau bisa Mempersatukan yang ada Iya Salah satu Visi kita Ya Visi seperti itu Memang kalau misalnya Terkotak-kotak Dan tidak bersatu Akhirnya Yang kasian ini Atlet Ya kan Korban atlet Potensi Sumatau Utara Memang sangat besar sekali Anak-anak Sumatau Utara Itu memiliki Kekuatan mental Yang cukup Sebenarnya Kalau untuk Bidang-bidang olahraga Manapun Enggak pun hanya Tekundonya Indonesia Tapi saya Yakin benar Kalau misalnya Memang dari pengurus Provinsi Sumatau Utara Tekundonya Indonesia Sumatau Utara ini Bisa Lebih baik lagi Itu Saya pikir Kekompakan ini Akan dipandang oleh Para atlet Benar-benar Bisa Memberikan mereka Harapan-harapan baru Ya Memang Memang itu Program kita Salah satunya Bahwa Tanpa kebersamaan Tanpa kekompakan Tidak mungkin akan Sesuatu hal yang besar Bisa kita capai Ya Setapas Makanya Kita pengurus Juga Kita gak mau Cerita lagi Yang belakang-belakang Kita sekarang Mau melanjutkan Untuk ke depan Artinya Kita mau bicara Yang ke depan Apa yang mau kita capai Yang bisa ikut Kita jalan Yang tidak bisa Ya mohon maaf Kita tinggalkan Itu juga Saya sampaikan juga Kauan-kauan pengurus Artinya Kalau kauan-kauan Tidak bisa Aktif Sampai Waktu yang sudah Kita tentukan Ya mohon maaf Artinya kita Mesti refresh juga Pengurus Supaya Jangan Gara-gara Beberapa orang Kita ini Tidak tercapai Yang kita tunjukkan Masih banyak Hal-hal Yang mesti kita capai Bukan hanya sebatas prestasi Tapi untuk menuju prestasi Pastikan banyak yang Faktor pendukung Yang harus kita siapkan Ya benar Benar sekali Kita melihat ini Mudah-mudahan Kedepan Kami pengurus Dan juga bisa didukung oleh pemerintah Utama Kekoni Sampai Utara Bisa Lebih baik lagi Lebih maju lagi Dan lebih kompak lagi Kita sih Pengurus ini Ya Harapannya sangat luar biasa sekali Tidak muluk-muluk nih Bang Nijek Ya Bang Rinaldi juga Tidak muluk-muluk Tidak hanya Untuk menggapai prestasi Harus emas Gala macam Harus Menang di Olimpiadi Ataupun di Pokan Warga Nasional Tapi Bersatu Itu saja dulu Kuncinya yang pertama adalah Bersatu Untuk Sumatera Utara Yang pasti untuk Pekundo Indonesia Sumatera Utara Tapi saya akan banyak Pertanyaan lagi nih Bang Nijek Seputar soal Mungkin salah satunya adalah Bagaimana Dari persiapan dari pengurus Dalam hal Apa namanya ya Alat ya Latihan Segala macam Itu sekarang ini Apakah juga dari PB Itu memberikan Peluang-peluang Untuk Menciptakan Tempat Wahan-wahan latihan Dojang Dojang Dan yang lainnya Tapi yang pasti itu nanti Akan kita bahas Di segmen yang ketiga Kita harus beri sebentar Ini Bang Nali Bang Nijek Pemisah yang takut berumah Kami akan kembali Setelah mesan-mesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!